Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menikmati Selamat menonton Pasukan Cakrabirawa atau pasukan pengawal presiden Bergerak dengan misi menculik tujuh jenderal TNI Angkatan Darat Pada pagi dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Mereka berhasil membunuh 6 jenderal Minus 1 jenderal yang lolos Yaitu jenderal Abdul Haris Nasution Yang kemudian berlindung di markas Kostrat yang dipimpin oleh mayor jenderal Suharto Akan tetapi anak jenderal Nasution yang masih kecil Menjadi korban penembakan pada malam Jahanam itu dan ajudan setianya Yaitu Kapten Pierre Tendrian Gugur karena mengaku kepada pasukan penculik Bahwa dirinya lah jenderal Abdul Haris Nasution Lalu bagaimanakah nasib pasukan Cakrabirawa Yang menculik dan membunuh putra-putra terbaik bangsa itu Dalam video kali ini Kita akan sajikan kisahnya untuk menjadi pelajaran berharga Bahwa apa yang kita tanam akan kita tuai Jika kita menanam tebu Maka kita akan menikmati manisnya es tebu Tapi jika kita menanam pohon rengas Maka akan busuklah kulit kita terkena kitah rengas Pagi hari pada tanggal 16 Februari tahun 1990 Adalah pagi terakhir bagi 4 orang mantan pasukan Cakrabirawa Johanes Surono Paulus Sattar Suryanto Simon Petrus Sulaiman Dan Nobertus Rohayan Dijemput dari selnya di penjara Cipinang Hendak dieksekusi Satu regu tembak telah menunggu Dalam catatan Amnesty International Report Tahun 1991 Halaman 119 Keempat tahanan itu hampir semuanya telah lansia Ketika dieksekusi Johanes Surono berusia 60 tahun Paulus Sattar Suryanto berumur 57 tahun Simon Petrus Sulaiman berumur 60 tahun Dan Norbertus Rohayan berumur 49 tahun Di antara mereka Hanya Rohayan yang mendapat kunjungan dari keluarganya Pamanya menjenguk Rohayan beberapa hari Sebelum ia dieksekusi Inside Indonesia No. 14 April tahun 1988 Menyebut bahwa ia menderita diabetes dan penyakit lainnya Selama 2 dekade lebih Mereka ditahan rejim orde baru Karena terlibat G30 SPKI Saat peluru satu persatu menghabisi hayat Kematian mereka terdengar hingga negeri Belanda Seperti yang diberitakan oleh surat kabar The Volkskren edisi 19 Februari tahun 1990 Menurut majalah Tempo No. 98 April tahun 1990 Mereka ditangkap antara tanggal 4 hingga 8 Oktober tahun 1965 Rohayan berasal dari Angkatan Udara Ia ditangkap pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 Dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Distrik Bandung Pada tanggal 8 November tahun 1969 Ia sempat mengajukan banding Namun pada Februari tahun 1987 Bandingnya ditolak Lalu pada tanggal 5 Desember tahun 1989 Ia mengajukan gerasi Dan lagi-lagi ditolak Pada malam tanggal 1 Oktober tahun 1965 Rohayan adalah penembak Mayor Jenderal Raden Suprapto Sehari sebelum penangkapan Norbertus Rohayan Satar Suryanto lebih dahulu di Coko Seperti terdapat dalam gerakan 30 September Di hadapan Mahamilub II Di Jakarta Perkara Untung Tahun 1966 Halaman 21 Satar adalah Sersan Mayor dengan NRP 107453 Yang menjabat sebagai Komandan Platon II Kompice Batalion II Kawal Kehormatan Cakrabirawa Yang tinggal di Asrama Tanah Abang Saat menjadi saksi dalam Perkara Untung Pada tahun 1966 Usianya sekitar 34 tahun Dan masih beragama Islam Satar memimpin penculikan Mayor Jenderal Suwondo Parman Dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 29 April tahun 1971 Oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta Permohonan bandingnya ditolak Dan sebelum dieksekusi Yang memakai nama Paulus Satar Suryanto Sebagaimana kawannya Johanes Surono pun sempat menjadi saksi dalam Perkara Untung Saat itu usianya 36 tahun Dan beragama Islam Dengan nama Surono Hadiviyono Lelaki kelahiran Pucung Sawit itu Adalah Komandan Platon III Kompice Batalion Untung di Cakrabirawa Surono memimpin penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo Dan ditangkap pada tanggal 8 Oktober tahun 1965 Lima tahun kemudian Ia dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta Pengajuan banding dan gerasinya ditolak pada tahun 1986 dan 1989 Jika Norbertus Rohayan adalah penembak Mayor Jenderal Raden Suprapto Maka Simon Petrus Sulaiman adalah orang yang diberi tugas oleh Letnan 1 Dul Arif Untuk memimpin penculikan petinggi Angkatan Darat tersebut Menurut sumber pemerintah Sulaiman kelahiran Cepu, Belora, Jawa Tengah Pada tahun 1927 Ia ditangkap pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 Ketika Mayor Jenderal Suprapto dan perwira Angkatan Darat lainnya Dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Sulaiman dijatuhi hukuman mati pada bulan November tahun 1969 Oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta Seperti ketika kawannya Banding dan gerasi yang ia ajukan semuanya ditolak pemerintah Daripada Soeharto Para eksekutor dan pemimpin penculikan lainnya Selain keempat orang tersebut Ada juga seorang prajurit bernama Anastasius Buang Usia penembak Mayor Jenderal Subwondo Parman itu seumuran dengan Rohayan Pada pertengahan tahun 1980-an Buang terancam dihukum mati Namun ia baru meninggal secara misterius pada bulan September tahun 1989 Jenazah Buang berhasil ditemukan oleh keluarganya Rohayan dan Buang punya kesalahan yang sama dengan Sersandua Giyadi Wiknyo Suharjo Mereka sama-sama menjadi eksekutor operasi penculikan Giyadi yang kelahiran Solo pada tahun 1928 adalah penembak Letnan Jenderal Ahmad Jani Ia ditangkap pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 Dan sempat menjadi saksi dalam perkara untung Menurut Insight Indonesia nomor 14 April tahun 1988 Giyadi dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 April tahun 1968 Oleh Makam Militer Distrik Jakarta Bersama Sersand Mayor Sukarjo Yang memimpin penculikan Brigadir Donald Ishak Panjaitan Giyadi dieksekusi mati pada bulan Oktober tahun 1988 Setelah puluhan tahun menjadi tahanan Orde Baru Para pemimpin penculikan dan penembak dari pasukan Cakra Birawa itu Pada akhirnya menyusul dua atasan mereka Yaitu Letnan Kolonel Untung dan Letnan 1 Dul Arif ke Alam Kubur Untung adalah komandan batalion kawal kehormatan 2 Cakra Birawa Sementara Dul Arif merupakan komandan kompice dari batalion yang dipimpin oleh Untung Sebagai prajurit penjaga presiden Para Sersand dan Kopral yang memimpin penculikan dan penembakan para jenderal Tak dapat menolak perintah kedua atasannya Maka pada malam menjelang subuh 1 Oktober tahun 1965 Mereka bergerak menculik dan menghabisi para perwira angkatan darat Yang dianggap tidak loyal kepada presiden lewat isu Dewan Jenderal Puluhan tahun kemudian Para dek kematian itu mereka hadapi sendiri Itulah pasukan penculik yang menghabisi banyak nyawa Saat peristiwa berdarah G30 SPKI Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai Semoga video kali ini dapat kita ambil hikmahnya Agar kita selalu berpikir panjang atas apa yang kita perbuat Dan apa dampaknya di masa yang akan datang Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton